Intro Penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Martapura Banjar Sejahtera berupa barang digelar pada rapat paripurna Rabu Lalu Hal serupa juga dibahas pada rapat paripurna sebelumnya dimana menghasilkan pengesahan penyertaan modal berupa uang senilai 10,5 miliar kepada PT Bank BPR Martapura Banjar Sejahtera Ketua Komisi 2 DPRD Banjar Mohd Zaini mengatakan pada rapat paripurna hari Rabu Lalu DPRD Kabupaten Banjar mengusulkan penyertaan modal berupa barang dari Pemkap Banjar ke PT BPR berupa aset atau barang Sebelumnya penambahan penyertaan modal berupa barang belum disahkan karena nilai apresal belum diketahui namun sekarang hitungan nilai tersebut sudah jelas sehingga raperdanya bisa dibuat kemarin kita sudah mengusahkan penyertaan modal berupa uang kurang lebih itu sekitar 10,5 miliar nah kemudian kalau kemarin itu kan kenapa kita tidak mengusahkan berupa barang karena waktu itu belum ada hitungan apresalnya jadi hitungan apresalnya belum jelas rencana kedepan rencana kedepan yang untuk hakmer itu nanti khusus untuk pembangunan kantor pusat kalau yang dua di kecamatan Kestambul dan Sipampad itu sudah ada kantor cabangnya nah kebetulan bangunannya itu sudah milik BPR tanahnya milik pemerintah daerah jadi sekarang kalau diserahkan ke BPR Ketua Komisi 2 DPRD Banjar Zaini merincikan penyertaan modal berupa uang senilai 10,5 miliar rupiah selama 4 tahun dibagi 4 yakni 4,5 miliar tahun 2023 2 miliar tahun 2024 2 miliar tahun 2025 dan 2 miliar pada tahun 2026 dan untuk penyertaan modal berupa barang ada tiga yakni bekas akper yang nantinya akan dijadikan kantor pusat dua bangunan lainnya di kecamatan Astambul dan Simpang 4 Banuat TV Kabupaten Banjar melaporkan BPRD Banjar Zaini merupakan